Kalian kebayang gak sih, kalau di masa depan kita pake tripod yang super canggih bahkan bisa ngatur ketinggian sendiri. Dan anehnya masa depan tersebut gak terlalu jauh karena brand Benro baru aja mengenalkan tripod seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita pengen bahas sebuah tripod yang baru aja dikenalkan oleh Benro, tripod travel dengan konsep yang sangat unik dengan nama Benro Teta. Dan mungkin sebelum masuk ke situ, mengingat videonya tentang tripod travel, kita baru-baru ini bikin series travel yang seru banget juga. Kalau kalian belum nonton, boleh di cek nanti setelah nonton video ini pas kita kemarin perjalanan di Pangalengan. Dan videonya seru banget ketika kita nyoba untuk bikin konten di luar gitu ya, jadi gak di studio terus. Tapi itu, silahkan nonton nanti abis video ini selesai. Dan balik lagi ke pembahasan tripod Benro ini. Mungkin intermezzo, buat temen-temen yang belum tau brand Benro, sebenernya mereka itu bukan brand baru di dunia tripod. Mereka bahkan bisa gue bilang sebenernya brand legend di dunia tripod. Banyak bikin tripod-tripod untuk fotografer profesional di luar sana. Karena pamornya reputasinya udah sangat kuat. Cuman mungkin karena persaingannya sekarang sangat ketat gitu ya, sangat rame. Brand-brand yang bikin tripod, sehingga mereka harus coba untuk bersaing dengan menawarkan value yang sangat unik dan berbeda. Kayak si Benro Teta ini. Fitur utama dari tripod ini adalah auto leveling. Yang memang tadi kita pakai juga di intro, dimana itu memang poin paling interestingnya gitu ya, paling menariknya. Karena tripodnya, itu kalau kita bawa-bawa, kita mau pakai, kita tinggal buka kaki-kakinya. Dengan kondisi yang mungkin agak miring, berbeda-beda gitu kan, panjang kakinya yang sering terjadi juga. Kalau kita buka tripod, dan dia bisa auto leveling dimana dia gerak sendiri, kakinya manjang sendiri untuk mendapatkan posisi yang level gitu. Jadi mungkin nggak setara kakinya jadi sama panjang semua ya. Mungkin dia akan melihat sensor gyro juga dan menyesuaikan biar kameranya level. Dan menurut gue itu adalah implementasi teknologi yang menarik, yang fun to see sebenarnya gitu. Kayak kita ngeliatnya tuh anjir keren banget gitu. Kayak masa depan banget. Tapi sebenarnya dengan konsep seperti itu, ada beberapa concern yang mungkin malah bisa jadi efek negatif. Yang nanti gue akan bahas lebih lanjut disitu. Tapi balik lagi ke tripodnya, fitur-fitur yang ditawarkan sebenarnya nggak cuma auto leveling doang. Dia juga menawarkan itu kayak, jadi sistem konsepnya itu kayak tripod pintar. Dimana dia punya beberapa modul berbeda juga dengan teknologi tinggi yang salah satunya, kita juga jadi bisa mengendalikan kamera kita remote via handphone gitu. Jadi kita jadi bisa ngatur kameranya wireless dengan bantuan modul yang ada di tripodnya. Yang menurut gue, balik lagi, teknologi juga sesuatu yang mungkin terlihat keren dan fun. Walaupun ada beberapa concern yang harus jadi pertimbangan juga. Tapi sebelum gue masuk ke concern-concern yang pengen gue bahas tadi, kalau kalian perhatiin di video launchingnya cukup menarik ya. Karena dia di akhirnya itu ada grafis, bentuknya tuh kayak produk teknologi banget. Bentuknya ala-ala Apple kalau nge-launching produk, agak style-style kotak-kotak gitu dan isinya list dari fitur-fiturnya. Menarik yang membuat gue ngeliatnya tuh jadi oke, gear-gear kamera sekarang mulai melihat cara brand teknologi gitu kan dalam meluncurkan sesuatu. Tapi masuk akal karena tripod ini adalah tripod yang sangat-sangat penuh dengan gimmick teknologi juga. Nah, balik lagi karena tadi gue udah nyebut gimmick juga, kita berbicara soal teknologinya sendiri di sini. Apakah dia kira-kira bakal kepake? Karena ada beberapa concern yang menurut gue perlu jadi pertimbangan juga. Kayak pertama auto-leveling tadi. Keren banget emang, tapi apakah salah satu dampak buruknya yang mungkin terjadi, apakah itu bisa bikin fotografer jadi pemales gitu kan? Yang mungkin itu perdebatan lebih panjang lagi, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Tapi di luar jadi pemales ya, dia juga nggak secepat itu kan untuk auto-levelingnya gitu. Yang gue sih ngeliatnya jadi agak aneh ketika ada seorang fotografer, nungguin tripodnya sampai level, dia nungguin gitu-gini. Kayak aneh aja gitu. Kayak lu males banget gitu. Keliatannya sih gitu. Tapi ya sebagai tech enthusiast, yang gue juga suka dengan teknologi-teknologi terbaru, memang itu fun gitu di dalam video. Keliatan keren banget juga. Kayaknya seru juga. Cuman ya balik lagi. Kayaknya karena waktunya agak lama, apa nggak lebih baik kita aja sih yang lebih cepat gitu buat ngatur-ngatur kaki-kakinya. Apalagi dengan mungkin dia udah ada teknologi motor atau semacamnya, disitu gue nggak tahu dia pakai teknologi motor ulir, atau mungkin pakai hidrolik. Tapi kayaknya agak berat kalau hidrolik gitu kan, mungkin pakai motor ulir. Apakah dengan kondisi seperti itu, kita bisa intervensi kalau merasa itu lama, terus kita paksain biar cepat? Nah, itu kan jadi memperbesar kemungkinan damage juga gitu ya. Kita nggak tahu apakah bisa intervensi seperti itu atau nggak. Lalu, tadi karena dia membawa komponen-komponen electrical juga, apakah dia akan jadi kompromi sebagai sebuah travel tripod gitu kan, yang banyak travel tripod itu digunakan pada kondisi-kondisi ekstrim. Contohnya dibawa ke gunung, air terjun dengan kondisi-kondisi yang lembab, kayak video kita kemarin ke air terjun. Kalau belum nonton gitu kan, sama mungkin lebih parah ya ke laut, ke pantai gitu, yang airnya air asin. Dan biasanya tuh bikin korosi lebih cepat gitu kan, dan apakah parts-parts teknologi di dalam tripod tersebut jadi membuatnya kompromis gitu, membuatnya jadi nggak begitu bisa buat kita bawa-bawa ke kondisi-kondisi yang lebih ekstrim. Itu yang jadi salah satu concern gue juga. Lalu selanjutnya, di implementasi teknologi lainnya, gue merasa, apa ya, yang ditawarkan di sini nggak bener-bener solving problem kita fotografer gitu. Kayak lebih dicari-cari gimmick yang bisa dijual. Karena kayak tadi, pakai remote di hape kita, paling nggak yang kita lihat didemokan di videonya lah gitu ya. Kalau kita lihat yang didemokan di videonya, gue akan sangat emosi ngeliat fotografer seperti itu gitu ya. Daripada megang hape kameranya di depan dia gitu kan, lebih baik set pegang kameranya dan operasikan dengan nikmat gitu. Kita mengoperasikan kamera secara fisik gitu. Itu kan ada value tersendiri dibandingkan, ya kita pakai aplikasinya, kita juga dekat sama tripodnya gitu kan, kayak nggak terlalu gimana-gimana. Karena tanggung juga, kalau kita berbicara soal otomatisasi, ya lebih mending kayak moving head atau kayak gimbal yang dia bisa follow gitu kan, kita gerak atau bikin timelapse pelan-pelan gerak. Ini nggak. Dia otomatisasinya hanya auto leveling dan untuk remote-nya ya buat ngatur-ngatur settingan kameranya. Yang itu jadi agak meaningless gitu. Di posisi seperti itu, gue akan lebih memilih gue megang kameranya gitu loh. Jadi agak aneh gitu loh. Dan memang gue coba untuk tetap melihat dari perspektif yang lebih open-minded, gue nyari-nyari kayak dari review-review luar, gue belum nemu, belum ada review-review yang bahas tripod tersebut. Dan ternyata memang tripodnya pun memang belum rilis. Rencananya bakal rilis itu di bulan Februari ini via Kickstarter. Jadi kita nggak beli gitu sistemnya kita. Kita Kickstarter, kita back dulu dan kita tunggu waktu sampai barangnya datang. Jadi ya dari situ, kita nggak mungkin mencicipi tripod tersebut dalam waktu dekat gitu ya. Jadi masih dalam proses yang lumayan panjang karena harus melewati Kickstarter dulu dan gue pribadi nggak mungkin ikutan Kickstarter tersebut gitu. Karena dari perspektif gue nggak terlalu kelihatan benefit-nya gitu. Balik lagi, ini spesifik ya untuk si Benro Teta ini. As a tech, menarik. As a practical gear, kayak agak kurang gitu. Bukan apa ya, secara general si Benro. Karena Benro sendiri tripod-tripodnya memang banyak juga yang jadi idaman gue gitu kan. Cuman ya balik lagi untuk si Benro Teta ini, kayak agak lucu gitu konsepnya. Tapi itu, sedikit pembahasan dari gue yang semoga bisa jadi wawasan tambahan buat kalian yang belum tahu ada tripod semacam ini dan ya sedikit opini juga dari gue. Kalau kalian juga punya pendapat, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Gue pengen denger juga. Oke, paling itu aja sih. Video kali ini, gue Erwin. Di belakang kamera ada juga. Dan jangan lupa untuk berkarya.